Tahap pertama, kalau aku mau packing, aku print dulu resinya pakai printer ini. Sekarang aku udah upgrade ke printer ini, terus nanti resinya ini aku akan potong-potong dan urutkan sesuai dengan urutan pesanannya. Setelah itu resinya aku potong-potong. Aku urutin dari yang pertama beli. Aku akan langsung packing. Jadi orang ini pesen Peeling Blast 3D Mask yang Spread Love Ear Loop. Terus aku bakal cari di gudang Spread Love Ear Loop itu yang warna kuning. Ini aku akan cek apakah ini ear loop atau head loop. Nah, ini kan udah tulisannya ear loop, berarti aku akan ambil ini. Terus aku bakalan siapin kertas ini. Ini banyak banget yang tanya kartasnya kertas apa. Ini aku juga gak tau ini kertas apa, guys. Karena ini aku nyetak dan aku rasain kertasnya dan aku oke. Jadi aku pakai ini deh, dipercetakan. Aku nyetaknya dipercetakan karena printer aku tuh selalu rusak untuk nge-print-nge-print kertas setipis ini. Jadi, ya aku harus cetak dipercetakan deh. Oke, ini aku balik. Terus aku akan siapkan kardus yang tadi udah dipotong-potong. Oke, gini aku taruh disini. Terus aku taruh barengnya. Terus aku kasih bonus. Dan aku tulis surat cinta buat dia. Yuk, kita tulis bareng. Oke, disini namanya Pranko. Aku tulis surat singkat sih biasanya. Kalau udah, ini kertas. Thank you card-nya. Aku taruh disini. Disini aku bungkus. Aku bungkus kayak gini. Dan aku wrap pakai... Sticker seal kayak gini. Sticker seal. Dia dapet yang desainnya wafel. Nah, terus tinggal di seal aja. Nah, terus tinggal di seal aja. Dan aku ambil. Dan kalau udah, aku ambil amplop. Ini amplopnya aku print sendiri di printer aku. Ternyata printer aku bisa buat nge-print amplop. Jadi ya aku print sendiri deh. Nah, disini kan ada bagian yang menggelembung kayak gini kan. Ini aku taruh disini. Ini mengaduknya. Dan disini aku tampelin alamatnya. Gitu. Terus ini tinggal di seal aja. Aku nge-sealnya pakai double tape. Kalian pasti udah sering banget kan nonton video aku nge-pack order. Jadi kalian pasti udah apal sih caranya aku nge-pack order. Nah, kalau udah kayak gini. Ini tinggal ditempelin sama alamatnya. Kayak gini deh. Selesai sudah. Da-da Da-daa selamat menikmati